Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilid 11. Dia sudah siap menyerang sejak tadi, sekali turun tangan harus berhasil. Tentu saja semua orang menjerit kaget melihat Lutian An terancam bahaya. Siapa tahu sebagai seorang ketua suatu aliran terkemuka, dengan sendirinya Giyok Jiyusan yang juga bukan lawan empuk. Dia kelihatan diam saja, tapi ketika serangan Lam Kiong Peng sudah dekat mendadak kedua tangannya membalik dan menangkis ke atas. Plak terdengar suara yang keras serupa menghantam kulit kering. Keempat tangan beradu, kedua puluh jari saling meremas dengan erat. Aduk pukulan ini membuat para penonton sama melongong. Tertampak Lam Kiong Peng menjungkir di udara dengan tangan berpegangan tangan lawan. Tubuhnya menurun perlahan, namun empat tangan tetap melengket menjadi satu. Dan begitu kaki Lam Kiong Peng menyentuh tanah, segera pula Lutian An menyurut mundur dua langkah, lalu keduanya sama berdiri seperti terpantek di tanah dan saling melotot. Nyata telah terjadi adu tenaga dalam di antara keduanya. Ini berarti pertaruhan dengan nyawa masing-masing. Seketika suasana sunyi senyap, semua orang sama ikut tegang, sama menahan nafas. Bukan cuma yang berkerungun di atas loteng sama tegang, yang berada di bawah loteng juga sama tegangnya dan bertanya-tanya apa yang terjadi karena tidak terdengar sesuatu suara. Di tengah kesunyian tiba-tiba terdengar suara keriat-keriut papan loteng. Dari kedua orang tampak berhias butiran keringat. Betapa hebat jurus serangan Lam Kiong Peng tetap tidak dapat membandingi keuletan latihan Lutian An selama berpuluh tahun. Lambat laun anak muda itu kelihatan tidak tahan lagi. Diam-diam wiki bergirang, sebaliknya air muka Bwe Kim soat tampak prihatin. Selagi suasana semakin menjekam, sekonyong-konyong di bawah loteng berjangkit jeritan kaget. Di tengah malam kelam tiba-tiba timbul gelombang hawa panas yang menyengat. Bukan saja yang bertempur itu berkeringat, para penonton juga berkeringat kegerahan. Sejenak kemudian lantas terdengar bunyi benda bertalu-talu, menyusul suara melengking orang menjerit. Api! Api! Kebakaran! Kebakaran! Karuan suasana menjadi kacau. Orang-orang yang berkerungun di jalan raya pun panik, lidah api tampak menjilat-jilat dan mendadak menyambar ke atas loteng restoran. Para jago silat itu tidak sempat lagi memikirkan pertarungan maut itu, beramai-ramai sama mencari selamat sendiri. Ada yang melompat turun melalui tangga dengan desak-mendesak, ada yang terjun begitu saja. Meski ada juga orang berusaha memadamkan api, tapi kobaran api ini tampaknya sangat aneh. Lidah api yang ganas itu dalam sekejap saja sudah menelan seluruh ciulau atas restoran itu. Para penonton sudah kabur mencari selamat. Di atas loteng tertinggal Lam Kiong Peng yang tetap beradu tenaga dengan lutian andan ditunggui oleh Wiki dan Bwe Kim Soat. Api berkobar terlebih hebat, tampaknya sebentar lagi mereka pasti akan terkubur di tengah api. Napas mereka sudah sesak oleh asap. Keringat memenuhi kepala Wiki, matanya membara. Mendadak ia angkat gelalang bajanya dan segera bermaksud melompat keluar. Tak terduga mendadak bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Bwe Kim Soat sudah menghadang di depannya. Saking cemas dan gugupnya, tanpa pikir ia membentak. Gelang naga sebelah kanan segera menghantar muka Bwe Kim Soat, Sedangkan gelang hang sebelah kiri terus dilemparkan dengan membawa angin tajam mengancam Iga Lam Kiong Peng. Saat itu Lam Kiong Peng pun dalam keadaan payah. Jangankan diserang oleh gelang baja yang dasyat ini, sekalipun pukulan orang biasa cukup membuatnya roboh binasa. Terdengar Bwe Kim Soat mendengus. Mendadak ia mendoyongkan kepala ke belakang, berbareng itu sebelah tangan meraih ke depan. Dengan tepat gelang baja lawan terpegang olehnya, sekali betot terus dilemparkan ke arah Lutian An. Selagi Lam Kiong Peng terkejut karena sambaran gelang baja musuh yang sukar di lakan itu, Mendadak dilihatnya Lutian An juga terkesiap oleh ancaman yang sama. Lam Kiong Peng bergirang, dengan sepenuh sisa tenaga ia mendesak lebih kuat. Kim Soat tersenyum dan dolok, Hah, ini namanya senjata makan. Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong gelang yang menyambar Lam Kiong Peng itu memutar balik dan mementur gelang yang mengancam Lutian An, Menyusul bahkan terus menghantam belakang punggung Bwe Kim Soat. Bagus, kiranya gelangmu berantai seru Kim Soat sambil memutar sebelah tangannya, kontan gelang berantai itu dipegangnya. Matelumlah, selama sepuluh tahun dia berbaring di dalam peti mati. Kesempatan itu digunakannya untuk merenungkan inti sari ilmu silat yang paling tinggi, Maka ketajaman Matel, telinganya sekarang hampir tidak ada bandingannya. Sekalipun sebiji pasir menyambar dari belakang pun dapat dirasakannya dan juga dapat ditangkapnya. Tentu saja Wiki terkejut. Cepat ia mendoyong ke belakang untuk membetot gelangnya agar tidak sampai dirampas musuh. Rupanya pada gelang bajanya terikat seutas rantai emas sitang yang lembut, namun cukup kulit dan kuat. Golok atau pedang biasa pun sukar memotongnya. Tak tersangka mendadak Bwe Kim Soat menebas dengan telapak tangannya. Kontan rantai emas terpotong putus. Karena kehilangan imbangan badan, kontan Wiki terhuyung-huyung dan hampir saja jatuh terjengkang. Sementara itu apti sudah membakar koseng jendela sekeliling loteng dan menimbulkan suara gemertak yang riuh. Hawa panas membuat lam kiong peng, lutianan dan Wiki merasa seperti terpanggang, baju basah kuyuk oleh air keringat, tidak terkecuali pula Bwe Kim Soat. Mendadak daun jendela sebelah selatan terlepas dan jatuh ke atas meja di dekat Bwe Kim Soat. Segera meja kursi di situ ikut terjelat api. Lambat laun atap rumah juga mulai terbakar. Tiba-tiba sepotong kayu hangus kembali jatuh di samping Bwe Kim Soat. Saat itu dia sedang menggeser menghindari tendangan Wiki. Segera sebelah kakinya menyungkit kayu hangus itu sehingga meluncur ke arah Wiki. Sambil meraung tangan kiri Wiki menyempuk sehingga kayu hangus itu terpental keluar jendela. Tapi ia lupa tangannya masih memegangi rantai gelang yang putus tadi. Karena sampukan itu, rantai membalik menghantam kuduk sendiri. Biarpun kecil, rantai emas hitam sangat keras, tambah lagi tenaga sampukan sendiri, karuan ia meringis kesakitan dan kuduknya berdarah. Dengan meraung murawiki membuang sisa rantai itu. Haha, serangan bagus. Itu namanya jurus kau Bwe Cu Piao, ekor anjing menyabet tubuh sendiri EJ, Bwe Kim Soat dengan tertawa. Sembari berolok-olok, segera pula ia menggeser ke samping Lutian An. Saat itu Lam Kiong Peng masih saling tolak bersama Lutian An. Hatinya terhibur ketika dilihatnya Bwe Kim Soat masih berada di situ. Tapi ketika dilihatnya sebelah tangan Kim Soat menghantam tunggung Lutian An, cepat ia bersuara mencegah sambil menarik ke samping. Karena tarikan ini, ia dan Lutian An sama jatuh terguling. Kim Soat berteriak khawatir dan melompat ke samping Lam Kiong Peng. Cepat Niki juga memburu tiba untuk menjaga Lutian An. Waktu diperhatikan, ternyata napas Lam Kiong Peng dan Lutian An sama ternah. Agaknya sama-sama kehabisan tenaga, namun jelas tidak terluka dalam. Keduanya sedang saling pandang dengan tercengang. Rupanya setelah saling mengadu tenaga dalam, keadaan mereka sudah payah. Walaupun keempat tangan masih saling genggam, tapi sebenarnya sudah kehabisan tenaga. Dasar Lam Kiong Peng memang berjiwa luhur, ia tidak ingin lawan di sergap Bwe Kim Soat selagi orang mengadu tenaga dengannya. Lekas ia menarik lawannya ke samping. Tak diduganya keduanya sebenarnya sama payahnya, maka begitu terseret segera keduanya jatuh terguling bersama. Lantaran itulah mereka saling pandang dengan melenggong. Pada saat itulah tiba-tiba di bawah loteng ada orang berteriak, Mijitia. Lutotiang. Ada semprotan air dari sebelah selatan, menyusul sinar pedang berkelebat. Empat sosok bayangan kehuah menerjang masuk, kiranya keempat tojin anak buah Lutian An. Bwe Kim Soat terkesiap melihat pihak lawan kedatangan bala bantuan. Serunya dengan suara tertahan kepada Lam Kiong Peng, ayo pergi. Semangat Lutian An berbangkit karena kedatangan anak buahnya. Melihat Bwe Kim Soat bermaksud mengajak lari Lam Kiong Peng, cepat ia membentak, Lam Kiong Peng, kalah menang belum jelas, bukan lelaki dilah lari. Tentu saja Lam Kiong Peng sangat gusar. Ia melompat bangun. Sementara itu Lutian An sudah menubruk tiba, tanpa bicara lagi ia hantam dada anak muda itu. Cepat Lam Kiong Peng mengegos, berbareng telapak tangan menebas igalawan. Tiba-tiba beberapa potong kayu hangus jatuh lagi dari atas. Terpaksa mereka harus melompat Kiong kemari untuk menghindari api. Dalam pada itu keempat tojin berjubah kehuah lantas menerjang maju. Mereka adalah murid utama ketua Chong Lampai, dengan sendirinya ilmu pedangnya tidak lemah. Serentak mereka melancarkan serangan kilat. Tinggalkan yang lelaki, tangkap dulu yang perempuan seru iki. Segera sinar pedang berputar arah dan memburu ke arah Bwe Kim Soat. Bwe Kim Soat tetap tenang saja. Ia hanya melirik sekejap terhadap keempat tojin itu. Keempat tojin ini sejak kecil sudah bertirakat di pegunungan sungi, mana mereka pernah melihat perempuan secantik ini? Mana pernah melihat senyuman semanis ini? Karuan gerakan mereka menjadi agak lambat. Namun dengan gemulai Bwe Kim Soat juga telah mengangkat tangannya. Terdengar suara gemerantang nyaring, dalam sekejap tiga pedang tojin itu telah dipatahkan oleh gelang daja rampasannya dari wiki tadi. Selagi tojin keempat melongo kaget, tahu-tahu pandangannya menjadi silau, pergelangan tangan pun kesemutan, dan akhirnya pedangnya telah dirampas oleh Bwe Kim Soat. Menyusul Kim Soat menyambitkan gelang baja ke arah wiki yang sedang menubruk lam kiong peng itu, lalu pedang rampasan menebas ke depan. Tojin pertama belum lagi sempat melompat mundur dan tahu-tahu dahi tergores luka dan mengucurkan darah. Tojin kedua sempat menyurut mundur, tapi rambut yang tersanggul di atas kepala juga tertebas oleh pedang. Tentu saja tojin ketiga ketakutan. Selagi melenggong, pedang Bwe Kim Soat yang menyambar tiba mendadak berhenti dan mengetuk pedang patah yang masih dipegangnya. Terang pedang patah jatuh ke lantai. Cepat tojin ketiga itu melompat mundur sambil memegangi pergelangan tangan yang kesakitan. Hanya dalam sekejap saja ketiga suhengnya sudah dibikin keok, tojin keempat tidak berani lagi bertempur. Segera ia hendak lari. Eh, jangan terburu-buru jengek Bwe Kim Soat. Baru saja tojin itu melangkah dua tindak, iga kanan-kiri sudah terkena pedang. Saat itu iki telah menubruk ke depan lam kiong peng, tapi dari belakang gelang yang dilemparkan Bwe Kim Soat juga menyambar tiba. Dari deru anginnya nyata terlebih kuat daripada lemparannya tadi. Ia tidak berani gegabah, cepat ia menggeser ke samping sambil membalik tubuh. Gelang baja yang masih dipegangnya menangkis ke depan dengan daya melengket. Ia berpikir, bila gelang itu tertahan, segera akan ditangkapnya kembali. Siapa tahu ketika kedua gelang saling membentur, gelang yang dilemparkan Bwe Kim Soat mendadak dapat berputar, serupa bersayap saja tahu-tahu terbang lagi ke belakang weki. Pada saat yang sama sepotong kayu terbakar mendadak jatuh dari atas. Dalam keadaan tergencat, sebisanya weki meloncat ke samping. Terang gelang baja menghantam lantai. Kayu hangus tadi juga jatuh menerbitkan lelatu. Ketika weki dapat menenangkan diri, dilihatnya Bwe Kim Soat telah berdiri di depannya dengan tersenyum. Sementara itu kobaran api bertambah besar. Bangunan restoran Tian Tian yang layang kukuh itu sampai berguncang dan hampir untuh. Lam Kiong Peng dan Lu Tian Ang masih berhadapan dan bertempur dengan sengit. Padahal keduanya sebenarnya dalam keadaan sama-sama payah, sampai akhirnya setiap pukulan dan setiap tendangan hampir seruaka permainan anak kecil saja. Namun air muka mereka justru jauh lebih prihatin. Mendadak Lam Kiong Peng melancarkan pukulan dengan jurus Tian Liong Iaedian atau naga meluku di sawah. Dengan langkah lamban Lu Tian Ang mundur mengelak. Pada saat itulah terdengar suara gemuruh. Papan loteng telah runtuh sebagian, lidah api pun menyambar dari bawah ke atas. Kebetulan langkah mundur Lu Tian Ang itu tepat menginjak papan loteng yang runtuh. Ia menjerit kaget, syukur jarinya masih sempat meraih ketian papan loteng, tapi papan loteng itu lambat laun juga ambrol ke bawah. Tampaknya dia akan ditelan oleh lautan api. Dengan tenaganya sekarang, mana dia mampu melompat lagi ke atas? Tanpa pikir Lam Kiong Peng memburu maju dan menarik tangan Lu Tian Ang. Padahal ia sendiri pun kehabisan tenaga, dengan sendirinya tidak mampu menarik naik Lu Tian Ang. Krekho kembali terdengar suara. Tempat berpijak Lam Kiong Peng juga akan ambrol. Bila mana dia mau melompat mundur, terpaksa Lu Tian Ang harus dilepaskan dan akan terjeblos ke dalam lautan api. Tapi kalau dia tidak melompat mundur, ia sendiri pun akan ikut terkubur di tengah hamukan api. Sekujur badan Lu Tian Ang tampak gemetar. Rambut jenggotnya sudah penuh lelatu api, tampaknya mulai terbakar. Memandangi lawan yang telah bergebrak mati-matian dengan dirinya ini, mendadak timbul rasa kasihan Lam Kiong Peng. Pegangannya dipererat dan tak terlepaskan. Mendadak sepotong kayu hangus jatuh dari atas. Untuk menghindar jelas tidak mungkin, terpaksa Lam Kiong Peng hanya miringkan kepalanya saja sehingga kayu hangus menyerempet jidat dan mengenai pundaknya. Hanya selisih beberapa senti saja mungkin jiwa Lam Kiong Peng bisa melayang, yaitu bila mana tepat mengenai kepalanya. Sungguh tak terkatakan terharu hati Lu Tian Ang oleh keluaran budi anak muda ini. Dengan suara gemetar ia berteriak, lari. Lekas lari. Jangan urus diriku. Namun Lam Kiong Peng tetap memegangi sekuatnya. Darah dari kening bercampur dengan air keringat bercucuran menetesi tubuh Lu Tian Ang. Di sebelah sana wiki sedang menubruk ke arah Bwe Kim Soat dengan murka. Hari ini biayarlah kuadu jiwa denganmu. Gelang di tangan kanan segera mengeperuk, kepalan kiri juga menghantam. Hektometer memangnya kejadian 10 tahun yang lalu itu salah ku jengek Bwe Kim Soat. Dengan lincah ia hindarkan serangan wiki itu, menyusul ia balas menebas pinggang lawan dengan pedangnya. Dengan beringas wiki berteriak. Tidak peduli siapa yang salah, yang jelas engkau lah pangkal bencananya. Tanpa dirimu tentu takkan terjadi hal-hal begitu. Radha merandek juga daya serangan Bwe Kim Soat. Gumamnya, tanpa aku takkan terjadi hal begitu. Titik memangnya salahku. Tapi apa kesalahanku? Wiki menerjang pula dengan kalap. Teriaknya, pokoknya perempuan adalah air bencana. Biarlah hari ini kau mampus di tanganku. Dalam pada itu keempat tojin berjubah ke Wuhu menubruk maju. Namun sekali pedang Kim Soat berputar kontan mereka didesak mundur lagi. Tiba-tiba Kim Soat berteriak khawatir dan melompat ke sebelah sana. Tercengang juga Wiki ketika berpaling dan melihat keadaan bahaya Lam Kiong Peng dan Lu Tianan itu. Tidak ada jalan lain, cepat gelang Baja di tangan kanan disambitkan ke sana. Gelang Baja meluncur dengan cepat, tapi setiba di depan Lam Kiong Peng segera berhenti. Latihan Wiki selama berpuluh tahun memang tidak percuma, gelang Baja berantai itu dapat dilempar dan ditarik sekehendak hatinya. Ketika mendadak Lam Kiong Peng melihat gelang Baja itu meluncur tiba, segera dipegangnya dengan tangan kiri. Serentak Wiki membentak dan menarik sekuatnya. Segera tubuh Lam Kiong Peng terseret mundur, dan dengan sendirinya Lu Tianan ikut tertarik ke atas. Cepat Bwe Kim Soat menambahi tenaga tolakan dengan kibasan lengan bajunya sehingga mereka terlempar ke tempat yang aman. Segera keempat Tojin berjubah kelabu akan menerjang maju lagi, tapi Lu Tianan lantas berteriak menghentikan mereka. Ia memandang Lam Kiong Peng dengan termangu, akhirnya ia menghela nafas dan menunduk. Apakah perlu melanjutkan pertarungan kita kata Lam Kiong Peng dengan nafas masih ternah? Ti, tidak, aku, aku sudah kalah jawab Lu Tianan. Beberapa kata ini seolah-olah diucapkan dengan sepenuh tenaganya. Tentu saja Lam Kiong Peng melengat. Tak tersangka olehnya Tojin ini bisa mengaku kalah begitu saja. Dilihatnya wajah orang pucat pasi dan berdiri dengan lesu, dalam sekejap itu seorang guru besar suatu aliran terkemuka mendadak telah berubah menjadi seorang kakek yang patah semangat. Memandangi bayangan belakang Seng Suheng, Wiki juga menggeleng kepala. Ucapnya perlahan, si Suheng. Tanpa berpaling Lu Tianan menjawab dengan lesu, marilah kita pergi. Baru habis berkata, mendadak ia roboh terkulai. Nyata luka pada badannya tidak lebih parah daripada luka hatinya. Wiki berteriak khawatir. Cepat ia mengangkat Seng Suheng dan dibawah lari menerobos lidah api, lalu melompat ke bawah loteng. Segera keempat To Jin berjubah ke Wu juga ikut melompat turun. Terdengarlah suara gemuruh, loteng restoran itu kembali runtuh sebagian. Lam Kiong Peng terkesima. Mendadak ia menghela nafas dan bergumam, giyok jiusan yang betapapun tetap seorang kesatria. Dan kau tanya Bwe Kim Soat dengan tertawa. Kedua orang saling pandang tanpa bicara, dan lupa lidah api hampir menjilat baju mereka. Akhirnya terdengar juga suara ramai pasukan pemerintah. Suara derap kaki kuda bercampur dengan suara teriakan orang banyak, suara orang berusaha memadamkan api, suara gemuruh rubuhnya bangunan dan jeritangis orang-orang. Di tengah kepanikan itu, dua sosok bayangan damdiam meninggalkan kota kuno itu. Di suatu tanah berumput Lam Kiong Peng lagi berbaring dengan santai. Bintang bertaburan di langit yang biru kelam, angin meniup dengan sejuk. Bwe Kim Soat memandangi wajah anak muda yang cakep, terutama bulu matanya yang panjang menaungi kedua matanya yang besar terpejam itu. Tentunya tak kau pikir tugas yang diberikan oleh gurumu untuk memeladiriku akan sedemikian beratnya, bukan kata Bwe Kim Soat tiba-tiba. Lam Kiong Peng lengak dan memandang orang dengan termenung. Dengan dingin Bwe Kim Soat berkata pula, apakah saat ini engkau menyesal karena mengeladiriku sehingga hampir saja kau sendiri menjadi korban kerubutan orang banyak tadi? Akhirnya Lam Kiong Peng menjawab, sudahlah, jangan kau bicara seperti ini lagi. Bagiku, asalkan hatiku merasa tidak berdosa, tidak berbuat sesuatu yang memalukan, kenapa aku mesti menghiraukan tuduhan orang? Demi kebenaran dan keadilan dunia kangong, apa artinya pengorbananku ini? Bwe Kim Soat memandangnya dengan sorot mata lembut dan aneh. Perempuan yang berjuluk berdarah dingin ini ternyata tiada ubahnya seperti gadis biasa yang juga berperasaan. Seketika mereka saling pandang dengan terkesima, melupakan keadaan sekelilingnya. Pada saat itu juga, tak jauh di sebelah sana sesosok bayangan sedang memperhatikan kedua muda-mudi yang tenggelam dalam lamunan ini. Sorot matanya menampilkan rasa kagum dan juga rada cemburu. Tanpa terasa ia menghela nafas perlahan. Tergetar hati Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat. Serentak mereka melompat bangun dan membentak, siapa? Bayangan tadi tertawa panjang sambil melompat maju. Hanya dua-tiga kali naik turun ia sudah berdiri di depan mereka. Eh kiranya kau, kata Lam Kiong Peng dengan heran. Hektometer, anak murid Tian San, mengapa main sembunyi-sembunyi seperti ini jeng Ekim? Soat, pendatang ini tik yang adanya. Ia tertawa keras dan menjawab, Hahaha, apakah kedatanganku ini kau anggap main sembunyi-sembunyi? Bwe Kim Soat, kau kira untuk apa ku datang kemari? Mungkin kedatanganmu, Lam Kiong Peng merasa ragu. Dengan serius tik yang memotong, walaupun kita baru saja kenal, tapi ku percaya penuh tindak tandukmu pasti tidak akan merugikan kebenaran dunia persilatan. Maka kedatanganku ini justru hendak memberikan jasa baikku. Lam Kiong Peng lenggong dan kurang mengerti akan maksud orang. Dengan tertawa tik yang berkata pula, Apakah saudara tahu, bagaimana terjadinya kebakaran tadi? Baru sekarang Lam Kiong Peng menyadari duduk perkara. Rupanya kebakaran tadi tidak terjadi secara kebetulan. Dengan sendirinya ia tidak tahu siapa yang melakukannya, maka ia menggelengkan kepala. Setelah meninggalkan Ho Asan, sambung tik yang dengan tertawa, selanjutnya aku pun datang kesan, hanya kedatanganku agak terlambat. Waktu itu keributan sudah terjadi. Dari tempat ketinggian ku lihat engka sedang melabrak ketua Cong Lampai itu. Melihat keadaan tempatnya, ku tahu sukar untuk melerai, juga sukar membantu. Terpaksa. Hahaha. Terpaksa ku gunakan bantuan api. Lam Kiong Peng melirik BWE Kim Soat sekejap. Rupanya kita salah menyesali dia tadi, ucap Kim Soat. Ah, sedikit salah mengerti apalah artinya, ujar tik yang dengan tertawa. Bangunan tiang-tiang lo itu sungguh sangat megah, tapi ternyata tidak tahan dibakar. Ku saksikan kalian meninggalkan kota dengan selamat, diam-diam aku pun menyusul kemari. Tampaknya tik siau hiap seorang sahabat yang simpatik, agaknya aku salah sangka. Belum lanjut ucapan BWE Kim Soat, mendadak seorang mendengus dari kejauhan. Hektometer, simpatik apa? Main bakar secara diam-diam, masakah perbuatan simpatik segala? Lam Kiong Peng bertiga terkejut, serem tak mereka berpaling. Tertampaknya dalam kegelapan sana muncul sesosok bayangan orang berkipas putih. Tanpa berbicara tik yang mendahului menubruk ke sana. Cepat amat ucap bayangan orang itu sambil mengibaskan lengan bajunya dan bergeser ke samping, habis itu segera melompat ke depan Lam Kiong Peng. Sambil membentak tik yang lantas menubruk ke sini lagi, tapi segera terdengar Lam Kiong Peng berseru. Oh, kiranya Y.I.M. Tai Hiap. Tergerak hati tik yang. Ia tahu orang adalah kawan bukan lawan, seketika ia urungkan serangannya. Pendatang ini memang Ban Li Liuhi yang Y.I.M. Hang Peng adanya. Haha, tak tersangka yang main bakar itu adalah anak murid Tian San Seru Y.I.M. Hang Peng dengan tertawa. Lam Kiong Peng juga tidak menyangka orang ini dapat menyusul ke sini. Segera ia memperkenalkannya kepada tik yang. Y.I.M. Hang Peng tertawa dan berkata, tik yang tahu bahwa Y.I.M. Hang Peng juga mengambil bagian dalam pembakaran restoran megah itu. Ia tertawa dan berseru, orang bilang Ban Li Liuhi yang adalah pendekar kosan dari perbatasan. Setelah bertemu hari ini baru ku percaya Y.I.M. Tai Hiap memang seorang kesatria yang suka belak-belakan. Y.I.M. Hang Peng memandang Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat sekejap, lalu berkata, setelah peristiwa ini Nona Bwe dan Lam Kiong Heng tentu tidak leluasa bergerak lagi di dunia Kang Ong. Entah bagaimana rencana perjalanan kalian selanjutnya dia berbicara dengan serius, tapi sorot matanya tampak gemerdat menampilkan cahaya yang sukar diraba. Apa maksudnya? Lam Kiong Peng menghela nafas panjang, katanya, Siaw Te juga tahu untuk selanjutnya akan banyak mengalami kesukaran di dunia Kang Ong, tapi yang penting asalkan ku rabah hati sendiri merasa tidak bersalah. Tindakanku selanjutnya juga tidak akan berubah. Mungkin aku akan pulang dulu ke Ji Hau San Ceng, lalu pulang ke rumah menjenguk orang tua. Tempat lain masih mendingan, kedua tempat itu justru tidak boleh kau pergi ke sana, potong Ye I M Hang Peng. Airmu Kalam Kiong Peng berubah. Tapi Ye I M Hang Peng lantas menyambung, maaf jika ku bicara terus terang. Bahwasannya Nona Bwe pernah malang melintang di dunia Kang Ong dahulu, tentu tidak sedikit telah mengikat permusuhan. Apa yang terjadi di saat ini, tidak lama tentu juga akan tersiar, tak kalah mana bila musuh Nona Bwe ingin mencari kalian, tentu mereka akan menunggu dulu di kedua tempat itu. Dalam keadaan demikian, tentu kalian akan serba repot, terutama anggota keluarga Lam Kiong Heng, sampai di sini ia menghela nafas ketika dilihatnya Lam Kiong Peng menunduk termenung. Tapi Bwe Kim Soat lantas menjengek, habis lantas bagaimana kalau menurut pendapat Ye I M Teh Yap? Ye I M Hang Peng tampak berpikir. Ia tahu, di depan perempuan cerdik ini tidak boleh salah omong sedikitpun. Dengan tersenyum kemudian ia berkata, pendapatku mungkin terlalu dangkal, tapi mungkin berguna untuk dipertimbangkan kalian. Pada waktu Nona Bwe Malang melintang dahulu, meski sampai sekarang musuhmu itu tetap sama orangnya, tapi keadaan sudah berubah. Orang-orang itu tersebar di mana-mana dan satu sama lain tahu mempunyai musuh bersama, yaitu Nona Bwe. Pula menurut keadaan masa itu, tentu tidak ada yang mau mengaku sebagai musuh Nona Bwe. Tapi keadaan sekarang sudah berubah. Bila mana orang-orang itu tahu Nona Bwe masih hidup, tentu mereka akan bangkit dan bersatu untuk menuntut balas padamu. Tiba-tiba tersembul senyuman aneh pada wajah Bwe Kim Soat. Katanya perlahan, apakah benar mereka hanya ingin menuntut balas padaku? Mungkin, ia pandang Lam Kiong Peng sekejap, lalu tidak melanjutkan. Apapun juga, menurut pendapatku, hanya dengan kekuatan kalian berdua tentu akan banyak menghadapi kesulitan. Lantas kalau menurut pendapat Y.I.M. Tai Hiap, apakah kami, kami harus minta perlindungan orang seru Lam Kiong Peng, nadanya kurang senang. Y.I.M. Hang Peng tersenyum, ah, dengan kedudukan kalian yang terhormat. Mana berani ku bilang soal minta perlindungan orang segala? Mendadak Bwe Kim Soat menjengek, Y.I.M. Tai Hiap, ada urusan apa ku kira lebih baik kau katakan terus terang saja daripada berliku-liku. Di depan orang pintar, ku kira memang tidak perlu banyak omong, ujar Y.I.M. Hang Peng. Yang jelas persoalan kalian ini memang perlu sahabat. Kalau tidak, sungguh sukar lagi untuk berkecimpung di dunia Kang O, padahal hari depan kalian masih cerah. Bila mesti putus harapan begini saja, kan sayang. Apapun juga, mempunyai dua orang sahabat seperti kalian ini sedikitnya hatiku sudah terhibur, ujar Lam Kiong Peng. Ah, deriku ini terhitung apa kata Tik yang dengan tertawa. Tapi Y.I.M. Hang tentu saja lain, beliau kan pendekar kosan dari perbatasan utara sana. Terima kasih atas pujianmu, kata Y.I.M. Hang Peng. Berapa tinggi kepandaianku, mana dapat dibandingkan kalian berdua yang masih muda perkasa. Ia merandek sambil menyapu pandang ketiga orang itu, lalu menyambung, namun ada juga seorang kenalanku. Orang ini sungguh berbakat besar, berbudiluhur, serba pintar baik ilmu falak maupun ilmu bumi, baik seni budaya maupun seni bela diri. Luakannya bahkan sudah mencapai puncaknya, sehelai daun saja dapat digunakannya untuk melukai orang. Yang paling hebat, kecuali mempunyai kepandaian yang mengejutkan, orang ini juga memiliki cita-cita setinggi langit. Bahkan pergaulannya sangat luas, orangnya pun simpatik. Diam-diam B.W.E. Kim Soat menjengek, sedangkan Lam Kiong Peng dan Tik yang merasa tertarik. Bila orang lain yang bicara demikian mungkin akan diremahkan mereka, tapi semua ini keluar dari mulut Banli Liuhi yang Y.I.M. Hang Peng, bobotnya tentu saja lain. Tanpa terasa mereka tanya berbareng, siapakah gerangan tokoh yang kau maksudkan itu? Y.I.M. Hang Peng tersenyum, tuturnya, orang ini sudah lama mengasingkan diri di luar perbatasan utara sana. Kini namanya sangat sedikit diketahui orang, tapi ku yakin nama S.W.E. Tian Beng dalam waktu singkat pasti akan tersiar ke segenap pelosok dunia. S.W.E. Tian Beng? Sungguh nama yang indah kata Tik yang. Jika benar ada seorang tokoh semacam itu, setiba di Petionggoan tentu kami ingin berkenalan. Cuma sayang, saat ini sukar untuk memenuhinya, ujar Lam Kiong Peng. Tiba-tiba B.W.E. Kim soat menyela, apakah maksud Y.I.M. Tai Hiap, apabila kami dapat mengikat sahabat dengan tokoh kosan semacam ini, lalu segala urusan akan beres. Dia tetap bicara dengan nada dingin dan ketus. Y.I.M. Hang Peng seperti tidak menghiraukannya. Katanya, Lam Kiong Heng, suasana dunia perselatan sekarang boleh dikatakan tercerai berai dan kacau balau. Kunlun Pai sudah lama merajai wilayah barat, Siaolin Pai menjegoi daerah Tionggoan, Butong Pai menguasai daerah Kang Lam. Selain itu di selatan masih ada Tiam Jong Pai, di timur ada Wisan Pai, di barat ada Cong Lempai. Masing-masing aliran menguasai kungfu andalan sendiri dan menguasai satu wilayah tertentu. Meski semuanya juga berhasrat memimpin dunia perselatan dan setiap saat dapat menimbulkan kekacauan dunia perselatan, tapi lantaran pertarungan di Wisan dahulu kebanyakan aliaran itu sudah mengalami kelumpuhan, ditambah lagi dunia Kang Ong sudah dipimpin oleh Sin Leong dan Tan Hong, maka suasana 10 tahun terakhir ini masih dapat dikendalikan. Y.I.M. Hang Peng berbicara panjang lebar. Meski agak bertele-tele, namun tidak dirasakan jemuh oleh Tik Yang dan Lam Kiong Peng. Maka ia menyambung pula, tapi sekarang jago muda dari berbagai perguruan itu sama bermunculan, kekuatan sudah pulih, saking kesepian jadi ingin bergerak lagi. Ditambah lagi Sin Leong telah menghilang, perimbangan kekuatan jadi buyar juga. Kini tiada seorang di dunia perselatan yang mampu mengatasi semua orang. Tidak terlalu lama lagi di dunia Kang Ong pasti akan berbangkit huru-hara. Kekuatan muda tersebut tentu juga akan membanjir, timbul untuk berebut pengaruh, lantas bagaimana akibatnya tentu dapat dibayangkan. Nadanya mulai meninggi, ceritanya mulai tenang. Lam Kiong Peng dan Tik Yang juga terbangkit semangatnya. Tapi demi teringat kepada keadaan sendiri sekarang, tanpa terasa Lam Kiong Peng merasa gegetun dan dingin lagi, hatinya serupa diguyur air. Sekilas Y.I.M. Hang Teng dapat melihat perubahan air muka Lam Kiong Peng, diam-diam ia merasa senang. Y.I.M. Hang Teng menyambung pula, sesudah lama tercerai berai akhirnya tentu akan bergabung lagi, bila terlampau sepi akhirnya pasti ribut lagi. Ini adalah kejadian logis. Tapi dalam keributan ini, bila tidak diimbangi oleh suatu kekuatan besar untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka pastilah akan terjadi kesewenang-wenangan. Yang kuat makan yang lemah, salah benar sukar dibedakan. Tentu akan banyak terjadi kerusuhan pula, dan bila mana suasana kacau tak terkendalikan, akibatnya tentu tambah runyam. Ya memang pandangan Y.I.M. Tai Hiap sungguh sangat tepat, puji Lam Kiong Peng. Ah, apalah artinya deriku ini, justru S.W. Etian Beng itulah jeniusnya manusia-manusia zaman kini, ujar Y.I.M. Hang Teng dengan tersenyum. Meski kakinya belum pernah melangkah masuk Giyok Bun Koan, tapi caranya menganalisa keadaan dunia perselatan dan apa yang akan terjadi sungguh seperti telah terjadi sungguhan. Terus terang ku katakan, kedatanganku ke pedalaman sini justru mengemban tugasnya. Aku diminta mencari beberapa tokoh muda berbakat untuk bersama-sama melaksanakan tugas suci menegakkan keadilan dunia perselatan. Alistik yang menegak, tugasnya, menegakkan keadilan, sungguh semua yang menarik. Sayang di sini tidak ada arak, kalau tidak sungguh aku ingin menyuguhmu tiga cawan. Lam Kiong Peng tambah resah bila teringat kepada urusan sendiri. Sedangkan B.W.E. Kim Soat lantas mendengus. Ia berpikir, kiranya Y.I.M. Hang Peng ini tidak lebih cuma seorang pembujuk saja. Dia datang lebih dulu untuk mencari pendukung bagi S.W.E. Tian Beng. Hektometer, besar amat ambisi orang si S.W.E ini. Rupanya dia berniat merajai dunia kangung. Setelah berpikir lagi, diam-diam ia terkesiap juga. Lahiriah orang si Y.I.M. ini menarik, ilmu silatnya juga tinggi, tutur katanya juga memikat hati orang. Hektometer, jelas orang ini pun seorang tokoh luar biasa, sampai tokoh seperti B.Sanji Yew pun dapat diperalat olehnya. Akan tetapi dia toh cuma menjadi seorang pembujuk bagi S.W.E. Tian Beng, tampaknya kepandayan orang si S.W.E ini justru terlebih sukar dijajaki. Agaknya Y.I.M. Hang Peng juga sedang mengamati reaksi orang, maka kemudian ia menyambung lagi, Lam Kiong Heng, dengan kepandayanmu ditambah lagi kekayaan keluargamu, selanjutnya dunia perselatan mestinya berada dalam genggamanmu. Tapi engkau justru lagi menghadapi persoalan yang tak dapat dimaafkan oleh sesama orang kangong, bahkan saudara seperguruan sendiri pun tidak dapat memaklumi maksud baikmu. Dalam keadaan terjepit, sungguh Lam Kiong Heng serba susah. Tapi bila engkau mau bekerja sama dengan S.W.E Tian Beng, ditambah lagi tokoh muda serupa Tik Siow Hiap ini, urusan apa pula yang tidak dapat diselesaikan. Kupikir, bila kerjasama ini terlaksana, selain dunia perselatan dapat diamankan, juga Lam Kiong Heng dapat menggunakan kekuatan ini untuk mengundang sesama orang bulim untuk menjelaskan duduk perkara. Tak kala mana kekuatanmu sudah lain, ucapanmu berbobot, siapa lagi yang tidak percaya kepadamu. Jadinya bahaya yang mengancam Lam Kiong Heng akan lenyap, namamu bahkan akan termasuhur, Jihau San Cheng selanjutnya akan semakin disegani. Dengan tersenyum tiba-tiba B.W.E Kim Soat berkata, Wah, menurut cerita Y.I.M.Tai Hiap ini, bukankah dalam waktu singkat tokoh S.W.E Tian Beng yang luar biasa akan dapat merajai dunia perselatan dan menjadi bulim Beng Ju? Ya, bila mana dibantu oleh tokoh muda seperti kalian ini, tidak sampai beberapa tahun dunia perselatan pasti dapat dikuasai oleh kita, ujar Y.I.M.Hong Peng dengan tertawa. Dia sangat senang, disangkanya kedua anak muda ini sudah terpikat oleh ocewannya. Bola matu B.W.E Kim Soat berputar. Katanya pula dengan tertawa, maksud baik Y.I.M.Tai Hiap ini sungguh sangat membesarkan hati kami, cuma, saat ini kami sedang terdesak bahaya mengancam di depan mata. Sebaliknya rencana Y.I.M.Tai Hiap masih jauh daripada tercapai, bahkan jejak S.W.E Tian Beng itu belum lagi menginjak daerah Tionggoan. Mendadak Banli Liu Hiang Y.I.M.Hong Peng tertawa dan memotong, jika kalian sudah mau menerima ajakanku, dengan sendirinya aku pun tidak perlu merahasiakan urusan ini. Terus terang, meski jejakku baru mulai muncul sebulan terakhir, padahal sudah hampir lima tahun ku jelajahi Tionggoan. Selama lima tahun ini sedikit banyak sudah kupupuk juga kekuatan tertentu, hanya karena waktunya belum tiba, maka sejauh ini belum diketahui kawanan Bulim. Wah, melulu K.I.I.M.Tai Hiap menyembunyikan pekerjaan ini saja sudah lain daripada orang lain. Sungguh hebat kata Kim So'at. Y.I.M.Hong Peng tertawa bangga, namun caraku memilih orang sangat cermat. Tidak sedikit kawan kalangan bawah dan menengah yang telah menggabungkan diri, tapi saudara dari lapisan atas justru masih sangat sedikit. Sebab itulah ku minta bantuan kalian bertiga, sebab S.W.S. Yan Sing itu dalam jangka waktu singkat mungkin juga akan masuk ke daerah Tionggoan. Meski dia sok pintar, tanpa terasa Iap pun lupa daratan oleh senyum manis dan lirikan B.W.E. Kim So'at yang memabukan itu, dan perlahan tersingkap juga rahasia maksudnya. Air muka Lam Kiong Peng dan Tik yang rada berubah, sebaliknya dengan berseri S.I.I.M.Hong Peng berkata lagi, tidak jauh dari sini terdapat tempat persinggahanku. Meski sangat sederhana, tapi jauh lebih tenang daripada di sini. Cuma sayang masih ada sedikit urusanku disan yang harus kuselesaikan, saat ini tidak dapat kuantar sendiri ke sana. B.W.E. Kim So'at sengaja menghela nafas menyesal. Wah, lantas bagaimana? Tidak menjadi soal, kata I.I.M.Hong Peng. Meski tidak dapat kuantar sendiri, sepanjang jalan sudah ada orang siap menyambut kedatangan kalian. Selain itu, sambungnya sambil merogoh satu. Supaya kalian percaya kepada keteranganku, boleh lihat, ketika tangan terangkat, terlihatlah oleh Kim So'at bertiga-tiga kantung sutra berwarna-warni terpegang pada tangan I.I.M.Hong Peng. Bagus sekali, barang apakah ini? Tanya Kim So'at. Sampai saat ini, boleh dikatakan sangat langka orang dunia persilatan yang pernah melihat benda ini, tutur I.I.M.Hong Peng dengan prihatin sambil membuka salah sebuah kantung sutra itu. Seketika semua orang mencium bau harum yang menusuk hidung. I.I.M.Hong Peng lantas mengeluarkan sepotong kayu kecil persegi berwarna lembayung dari dalam kantung dan diserahkan kepada B.W.E. Kim So'at. Waktu Kim So'at mengamati, potongan kayu kecil yang tidak menarik ini terbuat secara indah. Bagian atas ada ukiran pemandangan alam yang permai, terlukis seorang berdiri di bawah cahaya senja sedang memandang puncak gunung di kejauhan. Orang ini terlukis samar-samar, tapi bila diteliti kelihatan gagah dengan sikap yang hidup. Cuma sayang, garis mukanya hanya terukir dari sisi belakang. Di balik kepingan kayu ini terukir dua bait syair, sangat kecil hurufnya namun gaya tulisannya indah kuat, jelas tulisan seniman ternama. Kepingan kayu ini keras dan berat serta berbau harum. Setelah mengamati sejenak, kemudian B.W.E. Kim So'at bertanya, apakah orang yang terukir di sini adalah orang yang disebut S.W.E. Tianbeng itu? I.I.M.Hong Peng mengangguk, ya, benda ini tanda pengenal S.W.E. Tianbeng itu. Lalu ia memberikan pula kedua kantung sutera kepada Lam Kiong Peng dan Tik Yang. Ia berkata pula dengan tertawa, untuk mendapat kepercayaan kalian bertiga, sengaja ku langgar prosedur biasa dan ku berikan benda ini. Prosedur biasa apa ujar B.W.E. Kim So'at sambil memainkan keping kayu dan kantung sutera yang dipegangnya. Setiba kalian di tempatku dengan sendirinya akan tahu, kata I.I.M.Hong Peng. Mendadak ia bertepuk tangan. Baru berjangkit suara kepelokannya, dari kejauhan lantas muncul sesosok bayangan secepat terbang. Hanya sekejap saja orang ini sudah mendekat, ternyata dia adalah Tiang Sun Teng, salah seorang jago dari Bin Sanji Yeu. Ia berdiri dengan sikap hormat di depan I.I.M.Hong Peng sambil melirik sekejap ke arah B.W.E. Kim So'at. Ketika diketahui benda yang berada di tangan orang, seketika wajahnya menampilkan rasa heran dan kejut. Agaknya antara Tiang Sun Heng dan Nona B.W.E. terdapat suatu perselisihan. Tapi selanjutnya kita adalah orang sendiri, rasanya Tiang Sun Heng perlu melupakan urusan masa lampau, kata I.I.M.Hong Peng dengan tersenyum. Sejenak Tiang Sun Teng melenggong, lalu berkata dingin, saat ini juga sudah kulupakan. Cepat benar lupanya, ujar B.W.E. Kim So'at dengan tertawa genit. Haha, memang harus begitu, ujar I.I.M.Hong Peng. Sekarang harap Tiang Sun Heng membawa mereka bertiga keliuhi yang ceng kita. Setelah ku selesaikan sedikit urusan desaan, segera ku pulang untuk menemui kalian di sana. Dan, pedang, tergagap Tiang Sun Teng O.I.A., pedang Lam Kiong Heng yang tertinggal desaan itu sudah ku suruh bawa kemari, kata I.I.M.Hong Peng. Selagi Lam Kiong Peng melenggong, Tiang Sun Teng telah menyodorkan pedang yang dibawanya sambil berkata, sarungnya baru saja dibuat, mungkin tidak begitu cocok. I.I.M.Hong Peng mengambil pedang itu dan dikembalikan kepada Lam Kiong Peng. Katanya, tadi tanpa permisi ku masuk ke kamar Lam Kiong Heng. Ku lihat pedang pusaka ini tertinggal di sana, maka secara sembrono ku bawakan untuk Lam Kiong Heng. Sebelum Lam Kiong Peng bersuara, pandangannya beralih kepada Tiang. Katanya pula, Tiang Heng, apakah kau tahu di mana letak keanehan keping kayu ini? Alis Tiang menegak, jengeknya, betapa anehnya barang ini, jika orang si Tiang disuruh menjadi antek seorang yang bernafsu besar ingin menguasai dunia persilatan, hektometer tanda seru mendadak ia mendungak memandang langit sambil melemparkan kantung sutera yang dipegangnya ke tempat. Kerua Yim Hang Peng terkesiap, air mukanya berubah seketika. Katanya, Tiang Heng aku. Tiba-tiba Lam Kiong Peng juga berkata, terima kasih atas maksud baik Yim Tai Hiap. Sesungguhnya kami pun sangat ingin dapat bekerja sama dengan tokoh besar semacam SWE Tai Hiap itu, Cuma, ia menghela nafas, lalu mengembalikan kantung sutera kepada Yim Hang Peng dan berkata pula, Siota orang bodoh, juga sudah terbiasa hidup tidak beraturan, mungkin sukar ikut serta dalam pekerjaan besar yang dirancang Yim Tai Hiap. Namun, apapun juga budi pertolongan Yim Tai Hiap takkan kurupakan. Pada dasarnya Lam Kiong Peng berwatak jujur. Ia dapat merabah maksud tujuan Yim Hang Peng, maka tidak sedih di peralat orang. Tapi ia pun merasa utang budi, maka ia menolak ajakan orang dengan menyesal. Air muka Yim Hang Peng berubah ke Lam. Kantung sutera itu diremasnya dengan mendongkol, lalu pandangannya perlahan beralih kepada BWE Kim Soat. Aku sih tidak menjadi soal, kata Kim Soat dengan tertawa, kepingan kayu dimasukkan lagi ke dalam kantung. Lam Kiong Peng tercengang, sebaliknya sinar matu Yim Hang Peng mencorong terang. Dengan tertawa Kim Soat menyambung lagi, tapi aku pun tidak mempunyai ambisi sebesar itu. Sebab itulah terpaksa aku pun menerima ajakan Yim Tai Hiap dengan ucapan terima kasih, hanya perlahan ia masukkan kantung sutera itu ke dalam bajunya, lalu melanjutkan, kantung sutera dan kepingan kayu ini tampaknya sangat menyenangkan, maka berat untuk ku kembalikan kepadamu. Jika secara sukarlah Yim Tai Hiap sudah memberikannya kepadaku, ku kira engkau pasti takkan memintanya kembali dariku, bukan? Seketika air muka Yim Hang Peng berubah pucat dan melenggung dengan bingung. Perlahan ia lantas menjemput kantung sutera yang dilempar kantik yang tadi. Lam Kiong Peng merasa tidak enak hati, maka ia berucap, maafkan, selanjutnya asalkan Yim Tai Hiap ada. Mendadak Yim Hang Peng bergelak tertawa pula. Haha! Agaknya orang si Yim bermata lamur. Kiranya kalian sengaja hendak mempermainkan diriku, sampai di sini tiba-tiba sorot matanya berubah mencorong, sambungnya sekata demi sekata, hektomekar, setelah kalian mengetahui rahasiaku, memangnya kalian ingin pergi dengan hidup. Hah! Apakah kalian sangka orang si Yim seorang tolol? Serentak ia melompat mundur sambil berkeplok. Segera dari tempat gelap di sekitarnya muncul berpuluh sosok bayangan orang. Lam Kiong Peng bertiga terkesiap. Perlahan tiang sunteng melolos pedang dan siap tempur. Hektomekar, bila orang si Yim tidak yakin dapat membuat kalian tutup mulut selamanya, manaku mau memberitahukan rahasiaku sendiri kepada kalian jengek Yim Hang Peng pula. Waktu ia angkat tangannya, serentak bayangan orang itu mendesak maju dari sekelilingnya. Lam Kiong Peng menyapu pandang sekejap, jengeknya, meski ada rasa terima kasihku kepada Yim Hang, tapi dengan tindakanmu ini rasa terima kasih jadi hanyut seluruhnya. Jika beratus orang di sana saja tidak mampu mengusik seujung rambutku, sekarang cuma berpuluh orang ini dapatkah mengatasi kami bertiga? Segera Tik yang juga berteriak, siapa yang berani maju, boleh silakan dia rasakan dulu Tian San Xin Kiam. Boleh kau belajar kenal dulu dengan usaha orang si Yim, jawab Yim Hang Peng sembari menggeser mundur. Serentak tiang suntan juga melompat ke sana dan berdiri berjajar bersama Yim Hang Peng di antara lingkaran orang-orang berbaju hitam. Dengan sendirinya Lam Kiong Peng Dantik yang juga berdiri berjajar dengan Bwe Kim Soat. Barisan musuh kelihatan mendesak maju dengan perlahan. Tenang, kata Bwe Kim Soat. Jangan semelarangan bergerak. Bila keadaan tidak menguntungkan, segera kita terjang keluar saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.